Intro Baik Pemirsa kita kembali lagi dalam podcast TV show TV Muhammadiyah Dan kita lanjutkan kembali topik kita kali ini yang membahas mengenai vintage syariah di bidang properti Yakni dari dana syariah Masih bersama saya Vini Oleni dan juga Bapak Taufik narasumber istimewa kita pada kali ini Baik Pak Taufik kita lanjutkan kembali perbincangan kita tadi Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Taufik tadi mengenai skema syariah nih Di pendanaan syariah, di dana syariah ini Dan juga apa bedanya nih Pak Taufik dengan vintage konvensional lainnya yang sejenis Oke pertanyaan bagus Mbak Vini Oh ya skema syariah ini pasti berbeda dengan skema konvensional Kita tahu karena skema syariah ini yang menurunkan aturan ini adalah yang maha pencipta gitu ya Jadi pasti sempurna gitu Nah sempurnanya dimana? Sempurnanya adalah ada beberapa salah satu diantaranya atau beberapa diantaranya adalah Pertama bahwa skema syariah ini menjunjung tinggi azas transparansi, keterbukaan, kejujuran gitu ya Satu itu Kedua kemudian ada azas keadilan Bahwa semua yang terlibat dalam transaksi dalam skema syariah itu Akan mendapatkan porsi hak dan kewajibannya yang seimbang, adil gitu Kemudian yang berikutnya lagi tidak ada horror Horror itu seperti membeli kucing dalam karung, tidak ada yang gelap gitu, semuanya terbuka jelas gitu Kemudian tidak ada Kemudian tidak ada saling menjoli antar pihak yang terlibat dalam transaksi di dalam skema syariah Sehingga kita tidak akan dengar di dalam transaksi syariah itu Ada penagihan yang represif Kemudian ada penyitaan jaminan yang sepih Perlakuan-perlakuan yang sepih hak itu tidak akan terjadi Nah itu bedanya dengan yang konvensional Kemudian kenapa yang konvensional Atau apa, ini maaf Syariah ini bukan hanya untuk orang muslim Jadi dengan tadi bahwa syariah itu mengusung azas-azas keterbukaan, keadilan, tidak saling menjoli Itu azas-azas atau etika yang dijunjung tinggi oleh semua pelaku bisnis secara universal Jadi semua pelaku bisnis menginginkan azas-azas seperti itu Sehingga di daerah yang namanya akad-akad atau azas ekonomi syariah ini Juga digunakan oleh non-muslim gitu Bahkan di dunia ini yang paling maju soal studi tentang kesyariahan ini di London Dimana mereka belum tidak semuanya muslim gitu Nah disini menariknya Jadi skema syariah ini sempurna dalam hal mengatur tadi Keterbukaan keadilan dan lain-lain Dan ini bukan hanya untuk orang muslim Seluruh umat manusia bisa menggunakan ini gitu Sehingga juga tidak heran kalau member dari dana syariah ini Hampir 20% itu non-muslim gitu Dan itu memang mereka sangat menginginkan tadi azas-azas syariah gitu Seperti itu Mbak Kini Baik Lalu kalau untuk ini Pak mungkin bisa lebih dijelaskan lagi tadi untuk skema Skema dari dana syariah ini tadi seperti apa skema syariahnya Jadi skema syariahnya itu diantaranya kalau ada kondisi dimana ada gagal bayar Gagal bayar itu bisa dua macam mungkin waktunya yang mundur gak bisa tepat waktu Kemudian bisa lagi kemungkinan gagal bayarnya si pembeli unit properti yang tadinya sudah mau beli Karena pandemi misalnya menjadi batal gitu Karena dana nya mau dipakai waktu kebutuhan yang lain Nah itu secara syariah sudah ada klausul-klausul bagaimana kalau terjadi kondisi seperti itu Yang jelas tidak ada perlakuan sepihak dalam arti keuntungan di satu sisi kemudian kerugian di pihak lain tidak Jadi kalau ada kondisi-kondisi seperti itu maka pihak dana syariah duduk bersama dengan pihak developer Untuk mencari solusi Solusinya ini solusi-solusi yang adil yang syariah juga Misalnya kalau pembelinya mundur tidak jadi beli unitnya maka dana syariah bersama developernya itu mencarikan pembeli pengganti Nah ini agak beda dengan yang konven ya Kalau konven mungkin akan masuk ke klausul penyitaan agunan penyitaan sepihak dan lain-lain Nah disini indahnya syariah Nah oleh karena itu masa pandemi yang 10 bulan ini menjadi ajang juga untuk dana syariah Untuk menunjukkan keunggulan dari akat-akat syariah Jadi akat-akat syariah ini sangat kelihatan keunggulannya di masa pandemi ini Karena di masa pandemi banyak sekali dispute atau perselisihan tentang penyelesaian antara peminjam dan pemilik dana Kalau di konvensional ya Tapi kalau di syariah dari awal sudah cukup jelas hak dan kewajiban dari pendana Dan hak dan kewajiban dari peminjam gitu Dalam hal ini developer Jadi dari awal sudah ada kesiapan berbagai kondisi dan jalan keluarnya juga sudah adil gitu Dan prinsipnya adalah di syariah ini tidak ada keuntungan di satu pihak yang di pihak lain kerugian Jadi kalau untung bersama, kalau rugi juga rugi dibagi secara proporsional sesuai akat-akat atau kaedah syariah Seperti itu Mbak Bini Baik, jadi karena tadi skemanya syariah, sistemnya syariah Jadi insya Allah ini tidak ada kezoliman ya Pak di dalamnya Dan bisa jadi solusi untuk investasi ataupun pendanaan di saat pandemi saat ini ya Pak Taufik ya Betul, dan kemudian memang karena syariah ini kan bagi orang muslim Kita bermu'amalah atau mencari rezeki ini kan memang harus yang sesuai syariah Jadi bagi orang muslim ya ini solusi untuk kita melakukan pendanaan Tapi akatnya atau syariah gitu ya ininya Sesuai syariah Akat-akatnya syariah, kaedah-kaedahnya syariah Sehingga Pak, kita bukan hanya mencari keuntungannya secara duniawi Tapi secara akhir-akhir pun menenangkan gitu Bahwa ini sesuai dengan ajaran agama kita Karena kan mencari rezeki ini kan bagian dari ibadah gitu ya Jadi kita harus memastikan bahwa cara kita mencari rezeki ini ya sesuai dengan syariah Supaya rezeki yang bisa kita peroleh ini halal dan barokat Berkah gitu ya Pak, baik Pak Taufik, tapi ini nanti kalau untuk penaltinya nih Pak Apakah ada penalti ataupun mungkin juga kira-kira kapan ya dananya bisa diambil Apakah ada jenjang-jenjang waktunya itu seperti apa Pak? Ya, jadi misalnya pendana ya Misalnya Mbak Vini nih Ikut pendanaan yang tenornya 10 bulan misalnya Kan kalau secara umum kalau tidak terjadi apa-apa Mbak Vini akan mendapatkan imbal hasil setiap bulan Kemudian di bulan 10 modalnya pokoknya itu dikembalikan gitu kan Tapi apabila ternyata di bulan kelima ada kebutuhan mendadak Sehingga dana yang modalnya itu mau ditarik seluruhnya sebelum sampai 10 bulan Maka itu bisa dimintakan ke adminnya dana syariah melalui aplikasi penarikan di tengah ya Dari 10 bulan tapi ditarik di tengah 5 bulan Nah itu yang terjadi adalah nanti tim dana syariah akan mencarikan pendana pengganti Kenapa dicarikan dana pengganti? Karena dana Mbak Vini yang sudah masuk itu masih dikelola oleh developer sampai 10 bulan Itu nggak bisa diganti dananya Yang terjadi adalah dana syariah mencari pendana lain pengganti Nah kemudian setelah mendapatkan pendana pengganti dalam 7 hari sampai 14 hari Baru kita transfer rekening Mbak Vini tadi gitu Dan itu tanpa penalti tanpa denda sama sekali Baik oke Seperti itu Mbak Vini Jadi tanpa penalti dan denda sama sekali dan solusinya itu tadi bisa Dan dicarikan pendana lain oleh dana syariah ini tadi ya Betul Jadi prinsipnya bisa Kalau ada orang yang masuk untuk 10 bulan Ternyata di beberapa bulan kemudian ada kebutuhan mendadak Mau ditarik semua dananya bisa Hanya memang dibutuhkan waktu beberapa hari untuk tim dana syariah mencari pendana pengganti Prinsipnya seperti itu Dan tadi tidak ada penalti dan tidak ada denda Baik terima kasih Pak Tovik Pak Tovik ini kami masih akan menggali lebih lanjut tentang dana syariah ini Tapi tolong disimpen dulu ya Pak Tovik ya informasinya Karena kita akan lanjut ke setelah yang satu ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Kalau kalian sudah mencari pendana yang satu ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya